Wow, pelan-pelan pas supir Eh, maksudnya pelan-pelan sob larinya Kamu itu loh, larinya cepet banget sih Tau deh tau, kamu itu kan larinya bisa mencapai 400 meter per menit Tapi yang gak usah ngepot begitu dong Emang ada apa sih, ada gitu yang berani ngejar kamu? Aku harus cepat-cepatan, ini saatnya main dan membantu Membantu siapa kamu sob? Walah, ternyata ini tuh kegiatan kamu Membantu warga mencari ikan Kamu emang keren maksimal, gak pandang bulu dalam membantu Wuhuu, bener aja Gak butuh waktu lama, kalian langsung pada dapat Jagoan Ayo, cepat dimasukkan ke ember ya Kenalin teman, ini dia dua otor yang bernama Cika dan Bebindut Mereka ini kesayangan Eka Jidan Wah, lumayan banget nih hasil tangkapan kamu Terima kasih ya sobat-sobat Warga pasti bangga banget deh sama kalian Pasti deh, Cika dan Bebindut langsung happy banget Secara mereka ini kan mamalia semi-akwatik Alias, sebagian hidup di air dan sebagian lagi di darat Ketika berenang, otor akan hilang dan timbul Sesekali muka otor akan naik ke permukaan untuk mengambil oksigen Ayo sob, fokus Kita ambil ikannya Loh, loh, Cika Kok ikannya malah dimakan Ingat loh, kamu ini kan lagi mengemban misi mulia Aduh, malu deh otan sama warga Nah teman, Cika dan Bebindut ini punya kebiasaan unik nih Saat makan, kalau dimulai dari ekor Biasanya ikan akan habis tak bersisa Tapi kalau mulainya dari kepala ikan Ya nanti siap-siap aja deh Gak habis ikannya Amu lahap banget makannya sob Bunyi gigitanmu itu loh Koncum banget Wah, kayaknya ada yang lagi asik nih Guling terus Hihihi Nyaman banget nih kelihatannya Otan jadi pengen ikutan deh Otan tahu Guling-gulingan itu emang enak Tapi udahlah sob Nanti badan kamu kotor loh Buat apa sih guling lama-lama begini Gini Tan, dengan berguling kayak begini Aku bisa sembari mengeringkan tubuhku nih Karena tubuh yang kering sangat penting dalam hidupku Oh iya benar Kamu ini kan hewan dengan rambut terlebat ya Hihihi Teman tahu gak? Kalau rambut otter Ternyata seribu kali lebih lebat Dibandingkan rambut manusia loh Kebayang dong sebanyak apa itu Tapi sekali air masuk Wah, bahaya banget buat otter Mereka bisa dengan mudah terkena hipotermia Itulah alasannya Otter terbiasa langsung mengeringkan diri setelah berenang Cika Baby Nude Pelan-pelan dong Kalian ini mau kemana sih sama Kak Jidan Kok belosukan masuk hutan begini Daripada berburuk sangka Mending otan nyemangatin Cika dan Baby Nude deh Ayo semangat Jangan sampai tertinggal dari Kak Jidan Eh, 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 eh Cika, Baby Nude Semangat sih semangat Tapi jangan sampai salah jalan juga dong Hihihi, hih, hih, hih Oh iya Kak Jidan ini sudah biasa ngajak duotter main bareng Makanya baik Cika dan Baby Nude Langsung nurut aja ngikutin arah kemanapun Kak Jidan pergi Ya, meskipun sesekali penasaran Dan pilih jalan sendiri atau meninggalkan Kak Jidan Tapi mereka pasti kembali dan langsung mencari Kak Jidan Sepertinya otor Kak Jidan ini sudah tahu ya teman akan dibawa kemana Naik bebatuan Turun bebatuan Dan sampai Yuhuu Ini dia lokasi tujuannya Kak Jidan Cika dan Baby Nude Langsung nyebur Gimana gak langsung nyebur Tan Kami ini kan otor air tawar Lihat air ya bawaannya gak tahan Iya iya Otan maklum kok sob Sebanyak 80% hidup otor itu kan di air Dan sebagai otor air tawar Cika dan Baby Nude memiliki tangan yang berselaput Bentuk kepala moncong dan rekor panjang yang kuat Ini semua berguna untuk membantunya berenang cepat di air Gak di darat Gak di air Kamu bener-bener lincah ya sob Keren Kak Jidan juga jangan kalah dong Ayo masuk ke air sambil cari ikan Aktivitas nyari ikan di sungai Udah jadi rutinitas Kak Jidan Bareng Cika dan Baby Nude teman Lumayan kan Sembaring nyari pakan Bisa sekalian mempertahankan lori alamnya Sobat otan ketika di air Wuhuuu Baby Nude dapat dikannya nih teman Loh 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 Kok malah dimakan sendiri sih sob Maklum deh Mamalia yang satu ini Emang terbiasa makan banyak Kira-kira mencapai 20% berat tubuhnya dalam sehari Waaah Banyak banget kan Tapi kamu tetap bisa gercep Shalud Otor juga punya kebiasaan baik nih Sebelum makan mereka terbiasa membersihkannya terlebih dulu Dengan cara membawa makanannya ke dalam air Ayo Kak Jidan Seser terus Kamu pasti bisa Tapi sobat otan ini kau malah salvok ya Lihat air seger langsung lupa deh mau bantu Kak Jidan Duh malah asik main air nih Udah deh Kak Jidan Daripada dicuekin begini Mending disengin Cika dan Baby Nude aja yuk Ayo Kak Tangkap mereka Itu di belakang Kak Jidan ada Cika Wah yang ketangkap malah mendut nih Otor ini pintar ya teman Ketika tahu mau ditangkap Mereka langsung otomatis sembunyi di bawah air Tapi pastinya Kak Jidan gak mau kalah dong Tangkap mereka Kak Cika Kamu diapain Lepaskan Cika Kak Kasian dia Tapi kok ada dokter hewan sih disini Wah lah sob sob Kamu ternyata lagi diperiksa kesehatannya ya Kirain otan mau dimacem-macem min Dibandingkan Baby Nude Cika ini memang agak takut dengan dokter hewan teman Karena ia tahu Kalau ada fet Tandanya Cika akan disuntik Lihat Cika ngamuk-ngamuk nih Pas lihat muka sang dokter Apalagi melihat dokter mempersiapkan alat suntik Waduh Ayo Cika Suntikan ini baik untuk kesehatan kamu loh Untuk penambahan multikitamin Supaya kamu gak gampang sakit Nah begini ya teman Kalau sayang sama peliharaan Harus rutin diperiksakan ke dokter Agar gak terkena virus atau penyakit lainnya Perawatan untuk Cika dan Baby Nude Berupa cek fisik Mulai dari pemeriksaan kutu Pemeriksaan gigi Lalu lanjut timbang berat badan Waduh Cika benar-benar berontak teman Sob Tenang sob Ini semua demi kebaikanmu loh Tapi Cika ngamuk nih teman Ayo kajidan Bujuk Cika dulu ya Cika lagi pengen dimanja nih kayaknya Ayo Cika cantik Semua akan baik-baik saja Ternyata untuk menyuntik Cika Tidak mudah teman Harus sabar Pegang Cika dengan tegas Dan pastinya menutup mukanya di bawah lengan Supaya tenang Wah Akhirnya Cika berhasil disuntik Keren kamu sob Berhasil mengalahkan rasa takut Otter juga sering disebut berang-berang teman Mereka memang gampang dekat sama manusia Tapi gimana ya Kalau ketemu sama hewan lain Baru aja diomongin Hei sekarang beneran berantem Walau bukan kesesama berang-berang Gaswat Mati nih gaswat Subra dong Jangan pada berantem Sesama hewan Kita harus saling menyayangi Waduh Kamu ini suka bener bikin gara-gara Sudah selesai dengan anjing Sekarang malah kejar-kejar anak kelinci Mungkin karena rasa ingin tahu si berang-berang yang tinggi ya Terima kasih Terima kasih.